Iqbal disomasi enggak, mereka enggak tahu somasi apa yang bagus untuk saya sehingga membuat saya diam saya bukan sekedar disomasi bang, sudah dipolisikan bang 20 hari saya mendekam di Mapolda Aceh bang masalahnya ya gini-gini juga, ngerosting mereka cinta ini, cinta bukan dendam di saat orang-orang enggak lagi membahas penembakan dia saya kembali mengungkit itu anak enggak rela, anak tiriana ditembak kayak gitu ente gimana sih? itu anak tiri aneh ditembak oleh orang tidak terkenal eh, ya ditembak oleh orang tidak dikenal dia kan orang terkenal, artis lagi katanya sampai dia itu kena apa ya, kena trauma gitu sampai Habib Umar datang, enggak berani dia datangi saking traumanya sekarang sedih kerjanya, ngasih makan ikan aja di kolam kolam markas dawir what? indonesia tanah air peta ku saka abadi nan jaya trauma dia itu ambil lidi colek-colek comberan gitu pejuang lah lumrah lah bre yang diurus yang berpengaruh aja lah yang enggak ngapain cuain doang lah ya yang berpengaruh jaya ini bahaya mana penembakan bahar si Aldo coba komen Aldo bahas penembakan bahar dong sibuk bahas ini bahas itu masa majikan sendiri ditembak enggak dibahas tan si bahar katanya lukisan dibuat dengan darah dia padahal bukan ada yang lelang itu untuk yang beli lukisan si bahar 100 juta itu bukan darah dia bukan anda ditipu nah ntar bikin penembakan sorbannya bolong bajunya bolong bercak darah lagi nanti harga lelangnya mahal ada darah cucu nabi karena darah itu dipercaya oleh penyembah-penyembah habib ini sebagai darah nabi kan di dalam tubuhnya mengalir darah rasulullah jadi darah si bahar sama dengan darah rasulullah menurut mereka komen budak satu komen budak bahar lumayan dapat 10 ribu 10 ribu mahal bang itu cuma diisiin kota doang buzzer-bazer mereka itu ya lah seakan gak paham aja bro aksi dahulu sangat merasuk lah hingga terkini masih membalut ibaratkan terpejam menghayal melek berangan bro mana itu gak paham gua sastranya terlalu tinggi orang yang sering minta-minta itu yang perlu dikasihani kasihani saya pak kasihani saya pu saya butuh makan pak saya butuh makan bu antum kalau bela anak antum kalau ngasih ke anak antum bisa masuk surga itu saya gak pernah minta apapun dari kalian gak minta belas kasihan kalian yang saya harapkan doa dari kalian udah cukup itu doa kan gak mengeluarkan modal pulang saya minta belas kasihan dari kau malah kami kasihan lihat kalian bertahun-tahun gak ada perubahan makin lama makin banyak jadi budak sekarang udah banyak yang sadar ya saya minta like, subscribe, share gak saya minta enggak kalau memang gak ada orang yang suka dengan kita ya silahkan gak kita paksakan orang gak suka dengan kita silahkan itu bukan pemaksaan oh omongan TIJ gak bisa dipercaya ya jangan dipercaya simple saja gak ada saya bilang kalau gak cinta kalau gak like TIJ nanti gak dapat syafaat enggak enggak saya gak bilang seperti itu itu pemaksaan kalian disini kan bukan bocil-bocil kecuali bocil Bang Dewi bahasa Acehnya salah itu siapa yang ngajarin itu salah itu yang ngajarin ngebodohi kamu itu emang gak ada Bang Dewi ada di Aceh ada nama ulama dulu tungku Ahmad Dewi nama maknya dikasih kegelar dia jangan pakai topi Bang kelihatan kayak orang gila kelihatan kayak orang gila kan bukan berarti gila Bang apalagi di zaman sekarang orang gila yang beneran gila laku Bang jadi wali majentuk berapa banyak orang gila yang digiring yang diarak dijadikan wali sebagai sarana untuk mendapatkan pesugihan eh mendapatkan uang hari gini gila gak akan sia-sia ayah Yekhoan lambat gue perhatiin muka gue cakep juga ya dari tadi ya jantan gitu ya gue lihat-lihat muka gue itu keren juga ya kalau jadi Habib gue percaya gak orang ya bayangkan bayangkan gue kasih waktu buat kalian bayangkan T.I.J pakai Imama pakai Gamis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan wa syukran Lillah Salaman wa takriman wa tahiyyatan Alaikum makanya pas gue lihat centeng-centeng Subahar ya pas bukain mobil dia gue langsung ngakak langsung ngakak gue kalau kayak gitu pengamanan bisa diculik itu bos kita majikan kita orang klien kita bisa diculik itu pas buka pintu dari sebelah sini si baharnya turunnya kan langsung ngakak gue ini belajar dari mana ini T.I.J mengatakan makanya gak heran orang-orang gila pun sekarang jadi wali ada tiga hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita yang pertama untuk zaman sekarang nih gara-gara doktrin ada tiga hal kalau melihat orang gila pertama kalian akan berpikir kalau itu waliullah gak apa-apa untuk berkusnuzon tapi jangan aneh-aneh yang kedua kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank Mbak Im Wong misalnya yang ketiga kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar betul tidak ujar T.I.J bolongnya pekayarnya kayak gitu kena peluru kalian mau lihat bolong kena peluru kayak gimana biar gue tunjukin mau gak Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati